Kenapa harus pakai takaran khusus? Karena yaitu kandungan antara merek dagang dari setiap produk Misalnya Better atau Pencita Itu beda-beda ya Kandungannya jadi beda-beda pula takarannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya Rando Putrawansyah di channel Petani Muda Berbakti Kali ini saya akan membagikan info atau tutorial bagaimana caranya Membuat takaran dosis obat penambah geta karet yang baik dan benar Agar tidak membahayakan hadap pohon karet Di sini saya sudah mempunyai dua obat ya Yang pertama ada merek Better Dan yang kedua ada merek dari Cita Yang Better ini kemasan 100ml Dengan kandungan bahan aktif etepon 10% Jadi dalam satu botol ini Bahan aktif eteponnya ada 10ml dari 100ml ini eteponnya ya Kalau yang Cita ini Ini bahan aktifnya juga etepon Tapi bukan dalam bentuk persen ya Kandungannya Bertuliskan 490 gram per liter Atau 490 SL Jadi ya teman-teman ini Hampir dari setengahnya ya Bahan aktifnya ini Dari 100ml botol ini 490 itu hampir setengah dari volume ini Bahan aktif murninya itu etepon ya Nah harganya ini Lebih mahal sedikit dari Better ya Kalau Cita ini 25.000 kalau di tempat saya Kalau Better ini 15.000 Tapi walaupun lebih mahal Kalau saya perhitungkan Lebih untung beli yang ini ya Karena Kandungannya Lebih banyak yang ini Bahan aktifnya Jadi ya teman-teman Dalam memberikan Atau pengaplikasian Obat perangsang geta karet ini Atau ZPT karet ini Jadi kita memerlukan Takaran khusus Kenapa harus pakai takaran khusus Karena yaitu Kandungan antara merek dagang Dari setiap produk Misalnya Better Atau Pencita Itu beda-beda ya Kandungannya Jadi beda-beda pula takarannya Nah kali ini saya akan memberikan Infonya Bagaimana cara membuat Takaran aman Untuk Poles Atau memberikan ZPT perangsang ini Kepada pohon karet Kalau berbicara tentang Cara aman Sebenarnya Boleh dibilang aman Atau tidak aman Jadi semua produk itu Tidak ada bedanya ya teman-teman Baik better Baik etril Baik biopon Getas ribu Dan lain-lain Tidak ada bedanya ya Karena mereka itu Sama-sama bahan aktifnya Etepon Jadi Tidak ada Istilahnya produk ini Lebih baik Produk itu lebih baik Tapi kalau kandungan Mungkin Ada dari produk-produk itu Yang lebih banyak Ya mungkin begitu ya Pada dasarnya ya teman-teman Obat perangsang geta karet ini Itu biasanya Mengandung bahan aktif Etepon Jadi Bahan aktif Etepon itu Ketika kita Poleskan Atau kita berikan Kepada Pohon karet Itu akan diserap oleh Pohon karet Dan ketika diserap Itu akan berubah menjadi Gas etilen namanya ya Nah gas etilen itulah Yang akan menjadi Hormon Untuk meningkatkan produksi Geta karet tersebut ya Nah teman-teman Pemberian obat Pada geta karet itu Tidak boleh asal-asalan ya Takarannya itu yang Dianjurkan Sekitar 2,5% Nah misalnya Kalau betar ini kan 10% Jadi tidak bisa kita Berikan murni Langsung ke Pohonnya Harus dicampur Atau ditambahkan air Apalagi kalau yang cita ini Ini lebih tinggi lagi Dosisnya ini Kalau langsung diberikan Kepon karet Bisa bahaya Bisa mati geta Bahkan Lama-kelamaan Pohon karet Bisa tersisa Mati pula Pohonnya itu ya Karena pada dasarnya ya teman-teman Obat-obat ini Bukan Vitamin Bukan pupuk Mereka ini Cuma hormon Yang bersifat Memancing Jadi Istilahnya Kita paksa Itu Pohon karet Agar mengeluarkan geta Jadi obat ini Keras ya teman-teman Maka daripada itu Teman-teman Pemberian obat ini tadi Tidak boleh Lebih dari 2,5% Nah teman-teman Langsung saja kita ke tutorialnya ya Disini saya mempunyai dua produk Tapi saya Akan pakai Cita saja ya Karena Better ini Dia berbentuk gel Jadi kalau dimasukkan ke Apa namanya Spray ini ya Susah keluar Susah mengembun Itulah pula Saya memilih cita Karena Dia berbentuk cairan Biasa Bukan gel Kental gitu ya Jadi ya teman-teman Untuk membuat Takaran Atau racikan Sebesar 2,5% Itu ya Kita Harus Menambahkan Cita atau Etril ini ya Dengan air Jadi harus Ditambah dengan air Baru dia bisa nanti Bahan murni ini Jadi 2,5% Terus Bagaimana rumusnya teman-teman Jadi rumusnya begini ya teman-teman Persentasi Persentasi Dari Polumenya Kita bagi Dengan 2,5% Nah Jadi Persentasinya itu ini ya teman-teman Kalau di Apa namanya Di Apa namanya ini Better ya Ini ada 10 PA Berarti 10% Nah itu berarti Persentasi Polumenya ada 10% Kalau untuk di Apa namanya ini Cita 490 Ini 490 ini Sama dengan 49% ya teman-teman Buang aja ini Angka 0 di belakang ini Sama dengan 49% Jadi tinggi ya teman-teman Nah hasil dari ini ya teman Hasilnya Itu Kita kurang dengan 1 Jadi hasil Hasil dari Persentasi Dibagi Dengan 2,5 ini Dikurang dengan 1 Saya contohkan ya teman-teman 49 Itu kan Persentasinya ya Jadi 49 Dibagi 2,5 Nah hasilnya itu ya teman-teman 19,6 19,6 ini ya teman-teman Dikurang 1 Kurang 1 Kurang 1 Sama dengan 18,6 18,6 Nah teman-teman 18,6 Inilah adalah Bagian airnya Nah Satu ini tadi Bagian untuk Apa namanya Obatnya tadi ya Jadi Satu botol ini Adalah satunya itu Jadi satu Satu ini adalah Satu botol ini Nah Bagian airnya itu Adalah 18 botol Setengah 18,6 Ya kita anggap saja 18,5 Timbulah Kalau disatukan Dia jadi 19,6 Nah itulah yang bisa Kita semprotkan Ketika sudah jadi Kepon karet Itu baru aman ya teman-teman Untuk mendapatkan Takaran 2,5% Tadi ya Dalam 1 liter Ini Kita cukup Ambil 50 ml Obat ini ya Obat perangsang ini Nah Juga perlu diperhatikan Teman-teman ya Dalam Membuat takarannya ini Usahakan Air yang kita gunakan Untuk Pencampurnya Itu Air yang bersih Sangat bersih Apa yang perlu Gunakan air yang matang Karena kenapa teman-teman Terkadang kan Air yang kita ambil Biasanya kotor Kan tidak memperhatikan Kebersihannya Itu mengandung Bakteri Jamur Kumon Dan macam-macam Virus mungkin ya Itu bisa membahayakan Pohon karet Yang bisa Menyebabkan Pohon karet Terkena penyakit Atau Terinfeksi Virus dan bakteri tersebut Yang pastinya kan Kalau aman Diminum manusia Mustahil lah Tidak aman Untuk Tanaman Begitu ya Nah jadi teman-teman Langsung saja teman-teman Ini Kita ambil ya Citanya ini Tadi kan 50 mili Satu tutup ini Sekitar 10 mili Bukan sekitar ya Pas ini 10 mili Jadi kita ambil 5 tutup Satu Dua Tiga Empat 5 Jadi kita ambil 50 mili Teman-teman Nah langsung Kita tambahkan Air yang bersih Tadi ya Teman-teman Air matang Sampai 1 liter Ini Batasnya Sudah sampai Di seribu Nah teman-teman Ini sudah jadi ya teman-teman Tinggal kita kocok-kocok Kita ratakan Nah inilah ya teman-teman Takaran atau racikan aman Obat Peransang getakaret Jadi harus 2,5% ya Kurang dari 2,5% Juga tidak apa-apa Tapi jangan Usahakan jangan lebih ya Karena bahaya tadi ya teman-teman Bisa merusak Hitang karet Nah teman-teman Sampai disini dulu Perjumpaan kita Jangan lupa klik Subscribe Comment dan like Dan nantikan video-video kami Yang selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh